Banyak orang dibuat penasaran asal-usul panggilan Cipung untuk Rayanza Malik Ahmad. Rupanya, panggilan ini diawali karena kegemasan Nagita Slavina. Kenyataan ini terungkap melalui konten video yang dibagikan akun Instagram Rans, famili memperlihatkan istri Raffi Ahmad yang sedang asik menimang anak keduanya. Namun alih-alih memanggil nama Rayanza, Nagita malah bergumam tidak jelas yang menghasilkan kosa kata baru. Ping-pung-ping-ping, ungkap Nagita seraya mendekap Rayanza yang masih berusia sekitar 1 hingga 2 bulan. Raffi Ahmad yang melihat perilaku istrinya dibuat penasaran alasan dibalik perempuan yang akrab di sapa gigi itu melontarkan panggilan tersebut. Kenapa sih sayang? Kamu suka kenapa ping-pung-ping-pung-ping? Tanya Raffi Ahmad tidak perlu penjelasan panjang lebar, Nagita belak-belakan memiliki kegemasan tersendiri pada adik Rafathar Malik Ahmad itu. Gemes, ungkap Nagita mantap serapa mencium dan memeluk buah hatinya. Sekedar informasi, Rayanza atau Cipung jadi hadiah terindah Nagita dan Raffi setelah kelahiran anak pertamanya. Rayanza lahir pada Jumat 26 November 2011 di RSI Bunda Jakarta Pusat. Rayanza dilahirkan dengan metode sesar, yang hanya memakan waktu 36 menit setelah Nagita Slavina masuk ke ruang operasi. Anak lelaki yang sudah berusia lebih dari satu tahun itu, pertama kali melihat dunia dengan bobot 3,095 gram dan panjang 48 cm. Selain dari itu, pernyataan Raffi Ahmad saat membandingkan kehidupan anaknya, Rayanza Malik Ahmad dengan putra Nikita Willy, Issa Sander Joko Soetono menuai pro-kontra. Semua bermula saat Nikita Willy dan suaminya, Indra Priawan hadir di program Saurans yang dipandu oleh keluarga Raffi Ahmad serta Denny Cagur. Di mana ada momen Denny Cagur membandingkan jadwal sehari-hari Rayanza dengan Issa. Dapat terlihat, aktivitas Rayanza jauh lebih padat karena harus syuting. Sedangkan Issa tidak. Melihat ini, Raffi Ahmad pun langsung memberikan komentarnya. Enak sekali anaknya Nikita Willy, benar-benar santai. Coba jadwal si Cipung, celetuk Raffi Ahmad. Enak sekali anaknya Nikita Willy. Santai, Raffi, konteks anak Niki tidurnya dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Lah padahal Cipung juga bisa. Cuma elunya yang milih bangunin anak umur 1 tahun jam 3 pagi buat syuting, tulisnya sebagai caption. Sontak saja, unggahan ini segera menuai pro dan kontra netizen. Eh Raffi nggak ngebangunin anaknya untuk syutingnya. Emang Rayanza aja yegei kebangun di jam segitu. Kalau lo enggak tahu pastinya gimana enggak usah ngegiring opini yang buat orang lain ngehujat. Anaknya saja kalau emang belum bangun dia bakal nggak muncul, pas udah bangun baru muncul, kata salah satu netizen. Sampai sekarang aku masih heran ada orang yang segitunya mengidolakan bayi dari selebriti, padahal dengan begitu justru bikin si bayi terus-terusan dieksploitasi sama ortunya yang apa-apa serba dibuat konten, timpal lainnya.